Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi, rencana hari ini Karya Lokal akan mengijasakan lagi tutorial cara pemasangan rak dinding ataupun kitchen set mini yang ditempelkan ke tembok, guys. Jadi, bentuknya seperti ini. Jadi, ini pesanannya teh hijah ya, buat di warungnya teh hijah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dan mudah-mudahan ide karya lokal, cara pemasangan kitchen set ding-ding ini mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa dapat manfaatnya. Oke, kita langsung lanjut saja ke tutorialnya. Dan jangan lupa ya, guys, dibantu subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan lebih unik lagi dari karya lokal. Oke, di sini saya sudah menyediakan dua kayu ya yang ukuran seperti ini dan bentuknya seperti ini. Yang pertama kita tempelkan di bagian kotaknya ya, ataupun rak dinding-nya. Lalu kita lem dengan menggunakan lem haiki. Setelah dilem, lalu kita bor ya buat penaruan skrup ataupun bautnya, guys. Jadi, ini buat di raknya dulu ya. Jadi, ini sistemnya sistem kait, guys. Jadi, ini sangat mudah dicopot ya. Tidak perlu dipantek dan digedor lagi. Kalau misalkan ingin menyopotkannya, itu sangat mudah dan enteng banget, guys. Oke, setelah dibor, lalu kita pasang skrup ya yang ukuran 5 cm. Jadi, skrupnya itu harus cukupnya saja, guys. Jangan terlalu kepanjangan dan jangan terlalu kependekan. Jadi, saya menggunakan skrup yang 5 cm saja. Oke, kita skrup seperti ini. Oke, setelah di skrup di bagian rak dinding-nya. Lalu, tahap berikutnya kita bagian masangan buat ke temboknya, guys. Nah, di sini ada ceneneng, guys, yang pengen viral katanya, guys. Ini mohon maaf banget, guys. Nah, di sini sangat rame sekali, ya. Teteh-teteh lagi pada ngerumpi, guys. Nah, ini Teh Ijah yang punya warungnya, guys. Oke, Teh Ijah jadi kameramen saja, lah. Soalnya di sini tidak ada kameramennya lagi sekolah, guys. Oke. Kita pegangin sama yang punya warung saja, guys. Nah, di sini saya sudah menyediakan kayu yang buat ditempelkan ke temboknya, ya. Nah, jadi saya sudah bor. Temboknya seperti ini. Setelah di bor, lalu kita pasangkan pleaser, guys. Lalu kita pasangkan pleaser di bagian temboknya, seperti ini. Nah, jadi setelah di bor, tempelkan pleaser, ya. Setelah ditempelkan, lalu kita ketok, masukkan ke tembok. Setelah dimasukkan, lalu tahap berikutnya kita tempelkan kayu yang bagian ditempelkan ke temboknya, guys. Nah, dengan bentuknya seperti ini. Oke, kita tempelkan kayunya. Setelah menempel di bagian lubang pleaser, lalu kita bagian kencengin, ya. Dengan menggunakan obeng ataupun bisa juga dengan menggunakan mata obeng yang ditempelkan ke bor, guys. Seperti ini. Jadi saya menggunakan bor cas saja, ya. Biar ringan. Jadi tidak perlu repot-repot membawa kabel, segala macam. Jadi cukup dengan bor cas saja seperti ini. Oke, setelah ditempelkan kayunya di bagian tembok, kanan dan kirinya, lalu kita pasangkan rak dindingnya, guys. Jadi ini sangat enteng dan mudah sekali, guys. Di saat penyepotan ataupun di saat pemasangannya, guys. Jadi tinggal langsung ke atasin, lalu kita tarik sedikit ke bawah. Kalau sudah ngepas, hasilnya seperti ini, guys. Sip, guys. Yang punya warung jadi kameramen, guys. Oh, jadi bisa diangkat di rumah, ya. Naik di rumah ketika di rumah, ya. 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 Bisa diunggung sih, ya. Angkat, ya. Nah, guys. Jadi cara pemasangannya seperti itu, ya. Jadi sangat simpel dan mudah-mudahan ide karya lokal ini bisa bermanfaat untuk para tukang pemula ataupun yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu ide karya lokal. Bila hitopi kohita, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.